Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Sebagai konten terakhir di tahun ini Gue bakal ngejelasin semua informasi tentang Touch Me Yang sudah gue kumpulkan dari web novel Like novel, side story, Arkadia, dan juga Twitter Sehingga gue jamin kalian bakal paham Dari mana selusul informasi yang ngasih tau Kalau Touch Me adalah polisi Kalau dia bisa ngalahin semua floor guardian Dan segala macemnya So ini dia pembahasannya Mari kita mulai dari seperti apa Di Arkadia 2011 Maruyama menjelaskan kalau Touch Me adalah orang kaya dengan rumah yang indah Memiliki refleks motorik yang luar biasa Sudah menikah dengan wanita cantik Yang dulunya adalah teman masa kecil Memiliki anak perempuan Dan dia memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah Lalu di Twitter 2019 Maruyama menambahkan kalau Touch Me adalah sosok ayah yang baik Nah, dengan background real life sebagus ini Jadi sangat wajar kenapa di Overlord Prologue 2 Ulbert merasa sangat cemburu dengan kehidupan Touch Me Makanya Ulbert menyebut Touch Me sebagai pemenang Masih di Overlord Prologue 2 Di sini ada percakapan antara memongga dengan hero-hero Dan terlontarkan perkataan seperti ini Oh, apa ini? Kau tampak mencurigakan teman Seperti tipe orang yang akan ditangkap Touch Me Nah, dari perkataan tadi Dihubungkanlah dengan informasi yang Maruyama sebutkan di Arkadia Yaitu Touch Me memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah Hingga akhirnya diambil kesimpulan kalau Touch Me bekerja sebagai polisi Untuk sifat, Touch Me adalah orang yang sangat baik Di volume 5, Touch Me adalah orang yang menyelamatkan Momongga dari para PK atau player killer Bahkan Touch Me sampai mencari kelompok PK itu demi melindungi orang-orang yang lemah Lalu di Overlord Prologue 1, Momongga menjelaskan kalau Touch Me adalah orang yang sangat belak-belakan dalam hal perkataan Ataupun perbuatan Lalu kalau di Arkadia Maruyama menjelaskan kalau Touch Me adalah sosok sentral di dalam guild Yang mana pada banyak kasus Dia adalah tipe orang yang bisa dijadikan sebagai tempat bergantung Nah, untuk karakteristiknya di dalam game Di Overlord Prologue 1, Momongga menjelaskan mengenai deskripsi karakter Touch Me Dia adalah warrior berwarna silver Dengan tampilan layaknya paladin yang memiliki tubuh serangga Nah, dari informasi inilah diambil kesimpulan Kalau Touch Me memilih ras serangga sebagai karakter gamenya Lanjut, dia menggunakan jubah berwarna merah Yang terlihat seperti shawl atau selempang Yang menarik, meskipun tidak ada angin Jubah itu akan terus-menerus berkibar Sehingga Momongga berasumsi kalau sepertinya itu adalah cash item Nah, Momongga pun bermimpi Kalau suatu saat nanti dia menggunakan armor Dia pun ingin memasang jubah merah di armornya Makanya ketika dia menyamar sebagai Momon Dia menggunakan jubah merah sebagai aksesoris Di volume 1, ketika melihat semua bendera Ainz mengingat Touch Me dan menyebut dia sebagai orang yang memulai guild Dan orang yang mengumpulkan para Original Nine Topik tentang Original Nine kemudian dibahas lebih jauh di Overlord Prologue 1 Itu adalah sebutan untuk para anggota pertama Yang pada saat itu masih sekedar klan dengan nama Nine Own Goal Di volume 5, Touch Me menolong Ainz ketika dia diburu para player killer Dan juga menolong buku-buku cagama Yang hampir kehilangan semangat bermain Karena tidak ada orang yang suka dengan penampilan buku-buku cagama Sehingga terkumpullah 9 orang dan lahirlah klan Nine Own Goal Dengan Touch Me sebagai klan master Kalau kalian ingat, ketika Touch Me menyelamatkan Ainz di versi anime Pada saat itu muncul semacam pop-up di belakang Touch Me Dengan tulisan Justice Has Arrived Nah, hal itu juga dibahas di Overlord Prologue 1 Itu adalah efek yang bisa dipasang ke dalam avatar Atau karakter suatu player di dalam game Dengan menggunakan cash item Di sini kita dijelaskan kalau Touch Me memiliki efek ledakan Dan efek mendarat yang dipasangkan ke dalam karakternya Momongga pun menjelaskan kalau Touch Me adalah orang yang sangat suka dengan Transforming Heroes Atau kalau gue persimpel, contohnya Kamen Rider Dia pun akan sangat senang untuk memulai diskusi mengenai Masked Heroes Atau pahlawan bertopeng yang memulai debut secara broadcast lewat radio sekitar 150 tahun yang lalu Ingat lho, timeline Dunia Overlord itu di tahun 2138 Artinya 150 tahun lalu berada di tahun 1988 ke bawah Lanjut, masih di Prologue 1 Ketika pemilihan nama untuk guild, Tabulos Maragdina sempat menyarankan nama Knights Templar Dengan menggunakan dasar kalau Touch Me mirip seperti Hugues Depayance Kalau penasaran, silakan cari tahu sendiri siapa sosok ini Dan terakhir, kita balik lagi ke volume 1 Di saat Ainz seperti melihat sosok Touch Me di dalam Sebas Di sini Ainz menjelaskan kalau sepertinya Touch Me mendesain Sebas terlalu mirip dengan dirinya sendiri Bahkan cara Sebas marah pun mengingatkan Ainz kepada sosok Touch Me Oke, sekarang kita masuk ke perkara kekuatan Mari kita mulai dari gelarnya dulu Di versi Light Novel, Touch Me berkali-kali dijelaskan sebagai orang yang memegang gelar World Champion Dan armor putih yang dia gunakan merupakan hadiah sebagai salah satu pemegang gelar World Champion Di dalam Yggdrasil, terdapat 9 dunia di mana setiap dunia memiliki 1 World Champion Jadi dengan kata lain, hanya ada 9 World Champion di dalam game ini Nah, kalau kalian sadar, versi Light Novel sama sekali tidak pernah ngasih tahu secara spesifik Kalau Touch Me adalah World Champion dari dunia mana Ternyata informasi ini ada di versi Web Novel Ketika Ainz mengambil item di dalam ruang harta sebelum melawan Sheltier Ainz meminta Pandora untuk menyiapkan beberapa item Dan salah satunya adalah item milik Touch Me yang dia dapatkan sebagai World Champion Alfheim Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kalau Touch Me adalah World Champion di dunia Alfheim Untuk seberapa kuat Touch Me, mari kita mulai dari patokan top player Di Arkadia 2010, kita diberitahu kalau Touch Me adalah salah satu warrior terkuat di Yggdrasil Lalu di volume 3, disebutkan lagi kalau Touch Me adalah pengguna pedang dan tameng Yang merupakan salah satu warrior terkuat di Yggdrasil Lalu kalau kalian baca di karakter sheetnya, Touch Me disebut sebagai salah satu player terkuat di Yggdrasil Sebelum gue lanjut nih, istilah salah satu warrior terkuat dan salah satu player terkuat Ini adalah dua hal yang berbeda Bisa saja salah satu warrior terkuat belum tentu salah satu player terkuat Tapi karena Touch Me memegang kedua gelar itu, bisa kebayang sekuat apa dia Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, gue nemu di Arkadia 2011 Di mana Maruyama ngomong kalau Touch Me adalah salah satu dari tiga top player di Yggdrasil Bahkan saking kuatnya, dia mampu melawan semua floor guardian secara bersamaan dan masih bisa menang Tapi ingat, Arkadia menggunakan web novel sebagai dasar informasinya Karena di tahun 2015, Maruyama pernah ngebuat tweet yang ngasih tahu kalau Touch Me versi like novel dibuat lebih lemah dibandingkan versi web novel Dia yang sekarang hanya mampu mengalahkan empat orang dengan level yang sama Kan sebelumnya di Arkadia 2011, Maruyama ngomong kalau Touch Me mampu melawan semua floor guardian secara bersamaan Tapi di versi like novel, dia dibuat lebih lemah dengan hanya mampu melawan empat player secara bersamaan Sehingga Touch Me versi like novel sudah tidak bisa menang melawan semua floor guardian jika bertarung secara bersamaan Tweet ini masih berlanjut dengan pernyataan kalau Rubedo lebih kuat daripada Touch Me Sama halnya seperti Shaltir yang lebih kuat daripada Ainz Ini antara Rubedo bisa nge-counter Touch Me atau Touch Me memang gak cocok kalau melawan Rubedo Sekarang mari kita bahas kekuatan Touch Me dengan lebih spesifik Dia sudah berkali-kali disebut sebagai member terkuat ataupun warrior terkuat di Ainz Olgun Touch Me terkenal sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam PvP Dia feel eye side story, meskipun Momongga sudah berusaha sekeras mungkin Dia sama sekali tidak pernah bisa menang ketika bertarung melawan Touch Me Padahal menurut Momongga, dirinya termasuk orang yang cukup mahir dalam hal PvP Informasi serupa juga muncul di volume 10 Di sini Ainz menjelaskan kalau Touch Me tidak pernah kalah dalam PvP Padahal Ainz sudah menyiapkan berbagai macam strategi ataupun equipment untuk mengalahkan Touch Me Bahkan di volume 14, Ainz mengatakan kalau seseorang bisa bertambah kuat dengan merasakan kekalahan Tapi hal ini tidak berlaku untuk seseorang seperti Touch Me Yang memang tidak pernah merasakan kekalahan tapi dia malah berkembang semakin kuat Satu lagi, dia feel eye side story Ketika Satoru berhasil mengunci Kiro Elim dengan semua kombonya Dia berkata kalau tidak mungkin bagi Kiro Elim bisa lepas dari kondisi ini kecuali dia menggunakan Wild Magic Hal ini juga berlaku untuk Touch Me Yang mungkin saja dia pun tidak bisa lepas dari kondisi ini Nah dari kalimat ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau saking seringnya Ainz kalah lawan Touch Me Dia pun tidak bisa 100% yakin kalau Touch Me bisa kalah dengan strateginya Sekuat itulah Touch Me di mata Momongga Kalau di feel eye side story, Momongga ngomong kalau Touch Me lebih kuat daripada player level 100 Alasan kenapa Touch Me bisa sangat kuat Karena dia memiliki refleks yang sangat hebat di dunia nyata Di Overlord Prologue 2, kita diberitahu kalau kelas warrior sangat bergantung dengan refleks player di dunia nyatanya Yang mana bagi player biasa, hal ini mungkin tidak terlalu berpengaruh Tapi bagi top player, refleks seseorang adalah faktor yang sangat krusial ketika bertarung Lalu di volume 11, kita dijelaskan kalau ada 2 tipe player di Grasile Yaitu player yang fokus untuk menjadi spesialis di suatu bidang Dan player yang menaikkan semua statnya secara merata Nah, Touch Me adalah tipe player yang menaikkan semua statnya secara merata Dan memiliki stat yang tinggi secara keseluruhan Untuk skillnya, di volume 6, Sebas menjelaskan kalau Touch Me memiliki trump card Atau jurus andalan berupa serangan yang seperti mampu membelah ruang waktu Kemudian di Prologue 1, dijelaskan kalau Touch Me adalah warrior terkuat yang sangat hebat dalam gerakan tipuan atau fein Ini adalah gerakan yang Touch Me gunakan untuk membuat musuh kehilangan kesimbangan Lalu kemudian memberikan serangan yang fatal Di sini juga Touch Me menjelaskan kalau dalam pertarungan Seseorang bisa langsung merasakan pergerakan musuh untuk menghindari serangannya Sehingga sepertinya, ini adalah metode yang Touch Me gunakan ketika dia bertarung Kalau di Prologue 2, Touch Me adalah satu-satunya member di Ainz Olgon Yang mampu menahan, bahkan menyerang balik serangan dari boss monster tanpa terkena damage sama sekali Momongga pun mengatakan kalau Touch Me adalah seseorang yang bisa menjadi tank Padahal dia adalah seorang attacker Moriyama kemudian menjelaskan lewat tweetnya Kalau kemampuan untuk menahan serangan boss sebenarnya adalah player skill So, itu tadi semua informasi tentang Touch Me yang sudah gue kumpulkan Selain dari semua informasi yang sudah gue sampaikan dalam video ini Gue sama sekali belum tahu apa-apa tentang Touch Me lebih jauh Karena memang belum diceritakan Jadi, kalau di dalam kepalamu sudah muncul berbagai macam pertanyaan mengenai Touch Me Silahkan dipikirkan kembali Karena belum tentu gue bisa jawab Kalau memang tidak ada penjelasannya di video ini So, mungkin itu saja untuk video kali ini Sepertinya ini adalah konten terakhir di tahun ini Jadi sampai bertemu lagi di tahun 2021 Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video dan tahun berikutnya Bye-bye Yo, waktunya Saweria Sebelumnya gue mau minta maaf dulu Karena 2 video kemarin gak ada Sawerianya Bukan karena gak ada yang nyawer Tapi gue emang sama sekali gak mau masukin Saweria ke 2 video itu So, sorry guys Ada dari Lord Jacin Bang, udah nonton anime Jormugan? Kali aja kalau bisa bahas detail kecilnya Kan season 1-2 cuma 24 episode Gue udah nonton bro, nanti dah gue pikirin ya Apakah bakal gue cari detail kecilnya atau tidak? Ada dari Popoman Salah satu penyawar paling setia di tahun 2020 ini Meskipun bejat Sensei Ada dari Kimino Free Wings Bang Boleh saya coba bikin gambar NSFW Atau R18 Megane Sensei Entah napa tiap nontonnya kebayang karakter cewek mulu Kayaknya entah lebih bejat deh Daripada Popoman Terselalu aja lah Ada dari Muhtazar Al Rashid Harahat Bro Tertarik bahas Tensura atau Tateno Yusa gak? By the way Lu konten kreator pertama yang gue sawer Dan suara lu mirip-mirip Kramax Hehehe Pertama Makasih sudah mau bantu gue lewat Saweria bro Kedua Untuk Tateno Yusa dan Tensura Gue belum ada niatan untuk ngebahas lebih jauh Dan ketiga Gue sama sekali gak ada hubungan dengan Kramax Ada dari Rino Vanler Rekomendasi anime echi bang Jangan di skip please Kalau gue jawab serius ya Gue bakal rekomendasikan echi yang ringan aja Contohnya Mau Senso Negima Ada dari Popoman lagi Sensei Gue gak tau sih Ini lu manggilku atau gimana Jadi gue respon aja lah Yo ada apa bro Dan terakhir Ada dari saudaranya Makhluk Mars Alamdulillah nih Keluarganya mulai bermunculan Nama IGnya apa bang? Nama IG gue Ed bukan Bambang So itu tadi dari Saweria Makasih semua yang sudah donasi Dan gabung jadi membership Thanks a lot And bye bye